Istri Gubernur Papua Lukas NMB, yakni Yulse Wenda, turun dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjagaan tersebut berkaitan dengan perkara suaminya yang terjerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Seperti diketahui, Yulse Wenda merupakan satu di antara lima orang yang dicegah berpergian ke luar negeri. Ada pun keempat orang lainnya, yakni Lusi Kusumadewi, Domi Yamamoto, Jimmy Yamamoto, serta Presiden Direktur PT RDG, yakni Gibril Isak. Diketahui, istri Lukas NMB ditahan sejak Rabu 7 September 2022 hingga selasa 1 Jumaret 2023 mendatang. Dikutip dari Tribunews.com, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, yakni Ali Fikri, menyatakan, kelima orang tersebut diduga kuat mengetahui dugaan aksi korupsi Lukas NMB. Atas hal tersebut, kelima orang itu dicegah dalam masa pencegahan yang sama, yakni 6 bulan lamanya. Lantas, siapakah Yulse Wenda yang turut dicegah KPK pergi ke luar negeri? Yulse Wenda merupakan wanita kelahiran 6 November 1969. Ia dilahirkan di Pick Up Memorial Hospital Pete River, yakni di Rumah Sakit Baptis yang berlokasi di Pirime Kabupaten Lanijaya, Papua. Yulse merupakan anak pertama dari pasangan Liwat Wenda dan Linse Ngurawe Kogoya. Istri Lukas NMB itu mempunyai 6 saudara perempuan. Yulse Wenda menyatakan, meski ia lahir di Tion, ia tak menikmati masa kecil bersama sejumlah teman sebaya dan masyarakat di kampung halamannya. Pihaknya tubuh besar di Yali, Kabupaten Yalimo. Seperti diketahui, penduduk Yali, merupakan kelompok suku utama di Papua yang menetap di sebelah timur Lembah Baliem di dataran tinggi Bumi Cendrawasi. Yulse Wenda menempuh pendidikan sekolah dasar di Panggema yang berada di daerah pegunungan Papua. Menurut Yulse, pulang sekolah paling cepat ialah pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hal tersebut dikarenakan kondisi jalannya belum baik. Bahkan ia harus melewati gunung-gunung serta tebing yang terjal dan curam. Sehingga untuk menuju ke sekolah tentunya menjadi tantangan tersendiri untuknya. Seiring berjalannya waktu, Yulse pindah sekolah ke Anggruk yang berada di Kabupaten Yahukimo. Pihaknya pindah lantaran SD Panggema sudah tak memiliki guru. Setelah menyelesaikan SD, ia melanjutkan pendidikan SMP ke Jayapura. Tepatnya di SMP YPK Sion Padang Bulan pada 1986. Saat berada di Jayapura, Yulse tinggal di Asrama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita atau P3W Gereja Kristen Injili. Usai lulus dari SMP pada 1989, Yulse melanjutkan sekolah ke SMK Kesehatan di Jayapura. Kala itu ia turut bersemangat dalam menempuh pendidikan dengan baik demi masa depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!